Polisian Resort Tanah Laut menggelar upacara puncak peringatan Hut Bayangkara ke-73 yang dipusatkan di Polsek Tambang Ulang Rabu Pagi. Bupati Tanah Laut Sukamta bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan tertulis Presiden RI Joko Widodo. Apel puncak peringatan Hut Bayangkara ke-73 di wilayah hukum Polres Tanah Laut digelar di Polsek Tambang Ulang Rabu Pagi. Upacara dihadiri oleh Bupati Tanah Laut Sukamta yang sekaligus juga bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kapolres Tala AKBP Sentot Adidarmawan, Jajaran Forkopimda dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat dan Ormas di Tanah Laut. Dalam sambutan tertulis Presiden RI Joko Widodo yang dibacakan Bupati Tanah Laut Sukamta, Presiden instruksikan kepada jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas agar terus tingkatkan sumber daya manusia, kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis, tingkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme, serta perkuat koordinasi kerjasama dengan TNI. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian yang sudah mengamankan seluruh kegiatan internasional, seperti perhelatan SEA Games, ASEAN Para Games, serta IMF World Bank Annual Meeting. Presiden menekankan bahwa Polri agar semakin profesional dengan ulang tahun yang ke-73 ini, semakin profesional agar selalu semakin dicitai oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa kekuatan tiga bilar pemerintah daerah, Polri TNI harus terus semakin dijaga, terus semakin ditingkatkan, sehingga menjadi kekuatan besar untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Pada momen ini, masyarakat Tanah Laut mengapresiasi kenerja kepolisian yang saat ini dinilai sudah baik. Masyarakat berharap semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Sudah baik, lebih baik lagi lah pelayanan masyarakat. Kemudian, kakakkan hukumnya sudah baik, tambah baik lagi. Sebelumnya, peringatan hut Polri di Tanah Laut dirangkai dengan berbagai kegiatan mulai dari olahraga santai, bakti sosial kemasyarakatan, dan bakti religi dengan sasaran tempat-tempat ibadah. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulki Plionus, Ainews, melaporkan.